Komika yang satu ini selalu membuat Raditya Dika salah tingkah. Dia orangnya labil. Kalau misalnya nyoblos itu dia nggak ngeliat-ngeliat orangnya. Yang penting Raditya coblos itu yang dicoblosnya. Coblos apa kata Raditya? Iya. Kayaknya dari partai PJB nih. Apa tuh? Persatuan Jenglot Betina. Jenglot Betina? Iya. Sadis banget sih. Jenglot Betina, Be? Jenglot Betina. Nanti dibahas sama Jono. Oh, apa itu Jenglot Betina? Nah, ayo. Brosing sekarang ya. Sambil nunggu Jono mikir, kita langsung panggilkan aja. Berikan tepuk tangan untuk Sri. Saya ini calon presiden Komika yang paling perhatian. Bahkan sama hal sekecil apapun. Mas, galau. Pasti karena badannya kecil kan? Badan emas kecil sama kayak calon suamiku. Iya, calon suamiku yang itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang temanya tentang pemilu, caleg, dan sebagainya. Pemilu itu katanya sifatnya rahasia. Tapi kenapa yang jaga di TPS itu selalu hansip? Kalau memang rahasia, pasti yang dipakai itu FBI, CIA, BCL, IDP, SNSD. Tapi suatu hari nanti saya bercita-cita mau jadi caleg. Weh, begitu dong. Saya bercita-cita mau jadi caleg. Tapi saya janji saya tidak akan menyuruh kalian untuk memilih saya. Yang perlu kalian lakukan itu cuma kembalikan modal saya. Dan kalau modal saya sudah kembali, saya akan swap kalian. Supaya pilih saya. Dan suatu hari nanti, saya itu di Makassar itu sering terjadi yang namanya macet karena pemilu. Sekedar kalian tahu kalau kenapa itu selalu pemilu disalahkan sebagai penyebab macet. Padahal sebenarnya penyebab macet itu banyak. Apa? Pemilu. Lampu merah. Nonton orang kecelakaan. Saya itu selalu bingung. Kita itu selalu bingung kalau pemilihan. Kita selalu bingung memikirkan caleg. Padahal caleg tidak pernah bingung memikirkan kita. Caleg tidak pernah bingung memikirkan kita. Padahal seperti ini. Mereka juga tidak mengingat kita. Maksud saya, ingatlah kita. Ingat kita. Apalagi kalau kalian sudah korupsi. Ingat bagi-bagi hasil korupsi. Dan begini. Kalau misalnya, tapi jangan kalian pilih caleg yang seperti itu tidak baik. Yang kalian harus pilih itu caleg yang jujur. Jujur kalau butuh uang rakyat. Pemilu itu erat kaitannya dengan serangan fajar. Erat kaitannya dengan serangan fajar. Serangan fajar itu menyuap warga dengan cara memberikan uang atau sembako. Dan kita itu harus menentang. Kita itu harus menentang. Saya kemarin ketemu sama bapak-bapak yang petugas serangan fajar yang membagikan gula pasir. Saya tegur. Pak, bapak ini sudah tahu ini dilarang. Ini curang, pak. Ini suap. Tidak baik. Kenapa tetangga saya dikasih 2 kilo, saya cuma 1 kilo. Lagian, pak. Ini akhir bulan. Jadi pasti bapak tahu saya tidak butuh gula pasir. Saya butuh pembalut. Akhir bulan jadwal. Datang bulan saya. Saya sudah puber. Ya, serius. Dan. Begini. Kalau misalnya pemilih itu dan kampanye pasti selalu ada dibagikan baju kaos. Selalu banyak sekali orang bilang baju kaos itu bahannya jelek. Baju kaos seperti itu bahannya jelek. Siapa? Bilang. Saya kalau di rumah selalu pakai itu baju kaos di rumah. Pakai buat perlantai. Tapi pernah satu kali saya pakai di badan. Tapi badan saya sampai lantai. Saya serahayu. Terima kasih. Setri. Kemudian hari ini kelihatannya kamu ada yang hilang gitu. Apa? Sapaannya keradit gak ada. Itu dia. Kenapa? Udah gak cinta lagi? Masih. Dia itu ibarat pangeran berkuda putih. Ya gak tau kenapa. Mungkin menyesuaian ya. Kamu biasa selalu mengawali dengan seperti itu. Seperti menyapa rade itu. Sekarang lagi kayaknya mau move on dari itu. Jadi sesuatu mungkin ada yang hilang. Sehingga saya ngeliat kamu gak terlalu lancar. Ada beberapa yang kelihatannya tidak ingat. Menjadi terlihat sepotong-sepotong. Walaupun tetap kualitas ininya apa? Kualitas observasinya menurut saya tetap bagus. Tetap memperlihatkan bahwa kamu benar-benar bekerja untuk mendapatkan premis-premis itu. Terima kasih Om. Ya Sri. Selamat malam. Selamat malam caleg dalam hatiku. Selamat malam azab kuburku. Selamat malam orang yang selalu mendoakanku sebelum tidur. Selamat malam yang kudoakan semoga cepat mati. Oke selamat malam kepada malam-malam. Ayo ayo terus ayo. Ayo terus ayo. Minggu lalu saya sudah menang loh. Ayo ayo. Oke oke. Udah galak banget ternyata ya. Itu jilip api dibuka atau naga atau janyan. Oke oke. Sri. Lo tau kan gue kan sayang banget sama lo ya. Itu bohong. Untung aku belum sejut syukur. Cuman gue ngerasa materinya agak berantakan aja. Banyak banget hal yang seharusnya bisa lebih disederhanakan, lebih efektif. Ada kalimat yang mengulang-ulang kayak kita harus menentang, kita harus menentang. Kenapa gak cuman sekali aja gitu misalnya. Jadi membuat terasa berantakan. Gak tau kenapa gue ngerasa mungkin masalah persiapan, mungkin masalah menulisan. Tapi terasa sangat kurang rapi. Itu aja sih. Thank you Sri. Terima kasih. Halo Sri. Sri kerennya kalau spontan Sri lain kali naik panggung langsung. Jono. Eh Jon. Ya tadi disuruh berpikir tentang itu jenglot ya. Nah ini ada fakta tentang jenglot. Oh ada fakta tentang jenglot. Oh boleh ngerti jenglot. Berarti jenglot memang beneran ada Jon ya. Ada. Itu berbentuk boneka kecil yang mirip manusia. Ini persis dong. Persis manusia. Tetapi tidak ada jenglot yang berbentuk seperti babe cabita. Kenapa Jon? Ya kalau jenglotnya pasti malu kalau dia mirip sama kamu bro. Jenglot aja malu ya mirip babe ya. Iya pasti. Oke. Ya itu faktanya dari jenglot. Jangan lupa lagi buat Sri.